Karena dua negara sudah berkawan selama lama-lama dan kita tidak bisa memilih siapa teman-teman kita, tapi kita hanya harus hidup bersama. Sebagai macam penyakit, amin amin ya rabbalan amin. Oke disini ada sebuah rekosan daripada teman-teman sekalian yaitu Galadiner Malaysia Indonesia, Panglima Angkatan Tentara Malaysia Nyanyi Dua Lagu. Oke ini dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Oke jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Jom kita tengok videonya, let's go. Oke, Royal Malaysia Air Force. Oke ini Panglima Tentara Malaysia ya, ke Indonesia guys. Begini penyambutannya disambut dengan keren banget ya. Oke. Wow. Aduh terkut. Waduh terima kasih kehadirannya. Tidak. Masya Allah, keharmonisan guys. Dalam rangkaian sidang ke-16 high level komedi Malaysia Indonesia, Panglima TNI dan Ketua Umum Dharma Pertiwi memberikan jamuan makan malam untuk yang amat mulia Tengku Putri Sri Teja Puan Sri Hajah Tengku Muhaini, Binti Almarhum Sultan Hajah Ahmad Shah, beserta sang suami, Panglima Angkatan Tentara Malaysia, General Tan Sri Dato Sri Haji Afendi Bin Buang, serta seluruh delegasi Malaysia. Para tamu kehormatan Malaysia disuguhkan makanan khas Indonesia, mulai dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup. Sedap nih. Pertunjukan tarian tradisional Indonesia juga dipersembahkan, serta alunan lagu yang dibawakan oleh band Direkturat Anju dan General Angkatan Darat. Oke. All right. Ini dipersilakan untuk bernyanyi bersama ya. utama, Panglima Tentera Malaysia memberikan persembahan lagu untuk para hadirin. Rekan-rekan sekalian, ini General Tan Sri Affendi kita merasa mendapat kehormatan. Karena apa? Karena beliau sebagai tamu yang kita hormati berkenan menyumbangkan sebuah lagu. Kita kasih tepuk tangan ya. Kini sendiri disini mencarimu tak tahu dimana buka tenang kau disana selamanya aku selalu mengingatmu doakanmu setiap malamku semoga tenang kau disana selamanya berinding guys ini seorang Panglima ya Allah di wajahku melihatnya bersembunyi di balik senyuman jangan biarkan kau tiada ketauan tambah menanyakan semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih keakrapan ya dua panglima it's a great honor to have yang amat mulia Tengku Mohaini and then General Tan Sri Fendi thank you so much for coming it's a great honor to have you both in Bandung because we think this is one of the most important and top priority of my schedule this year well General Tan Sri tomorrow we're gonna have almost a full day of session but I'm sure we're gonna have a very fruitful session and meeting and I'm very confident that you know we're gonna come up with something different cannot be just you know business institution I'm sure we're gonna do more together in the near future this year next year and forever I hope because our partnership is the most important because the two countries have been have been friends for a long long time and we cannot choose and we cannot choose you know who's our neighbor but we have just to live together who's our neighbor but we have just to live together oh my god bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam wabarakatuh ya Allah salam sejahtera 5 TNI ya Allah bangga ibu saya bagi pihak isteri saya dan juga delegasi daripada Malaysia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana telah sudi menyambut kita pada hari ini untuk lawatan saya dan juga untuk kita menghadiri high level committee meeting seperti mana yang kita tahu bahawa Malaysia dan Indonesia ni kalau kita tengok banyak jurnal dan juga buku-buku lain dia kata kita ni adalah serumpun which is very true the reason why we have this regular meeting is to ensure that you know all this issue will not grow beyond something which is can cause can be detrimental to our relationship apa benda kita melihat sekarang ni di dunia ataupun di kawasan serantau kita kita menghadapi berbagai-bagai cabaran and this cabaran cannot be handled alone in other words between kita ni we have a lot of things that we need to protect which the best thing to do is to share so there is no reason for us not to be alone we have to be together saya rasa deep from my heart to say that Malaysia dengan Indonesia must be together must be together guys ya Allah sekali lagi saya ingin ucapkan dan juga isu saya dan segala delegasi sini sekali lagi thank you very much apa yang kita dapat pada hari ni saya rasa kalau bapak boleh datang di Malaysia nanti kita cuba untuk samakan supaya kita dapat treatment yang sebegini ya ya Allah dua panglima dua negara guys bapak kena nyanyi tiga lagi di bekerjaan ampun pak thank you very much thank you very much and I hope to see you again and thank you in Malaysia but please don't ask me to see thank you thank you oke bakalan ke Malaysia guys alright masya Allah Allah guys itulah dua panglima dari dua negara Malaysia dan Indonesia guys dan Allah sangat-sangat merinding sekali apabila panglima TNI menyampaikan demikian dan juga panglima istilahnya angkatan tentara Malaysia juga menyampaikan demikian ya sebagaimana di video tadi artinya disini ya Indonesia Malaysia serumpun ya Indonesia Malaysia always together seperti itu jadi ini panglimanya saja panglima saja ya kalau kita ini orang awam ya mohon maaf apabila ada kesalahan gitu kan jadi orang awam menilai bahwasannya panglima saja antara Indonesia Malaysia rukun akrab hangat ya harmoni seperti itu guys ya sedangkan netizen netizen ya yang gak tahu itu bocil atau apa itu bergaduh gitu di bawah gitu ngapain gitu kalian Allah yang penting ini sudah kita bangga ya kita bangga dengan panglima TNI ya yang Indonesia dan kita hormati juga panglima tentara Malaysia juga dan disini juga menandakan bahwasannya kita Indonesia Malaysia akan selalu bersama ya dalam istilahnya kita menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang akan mengancam negara kita persatuan kita seperti itu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai apa komentar teman-teman sekalian silahkan komen di bawah dan Masya Allah sangat-sangat bangga sekali guys ya Allah adem saya lihatnya ya kan apalagi mereka saling tertawa saling hangat ya Allah dua panglima guys keren banget semoga mereka senang-senang diasa diberikan kesehatan ya diberikan keberkahan umur banyak rezeki ya kan kekuatan Allah SWT dan mari kita kirimkan doa kita melalui hati nurani kita hati yang paling dalam kepada beliau-beliau ini guys mari kita kirimkan fatihah untuk kesehatan mereka untuk istilahnya kekuatan mereka dan juga keharmonisan mereka keberkahan mereka di dunia dan juga akhirat dan juga kita doakan mereka senantiasa menjaga dengan penuh amanah dan penuh dengan tanggung jawab oke guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya Pembina Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati